Pertanyaan kedua tentang sholat wajib bolehkah dia diulang untuk yang kedua kali? Hukumnya apa? Jadi sholat wajib boleh dikerjakan kedua kali hanya saja yang kedua ini hukumnya sunnah tidak lagi wajib begitu ya. Jadi kenapa dibolehkan? Dibolehkan karena ada beberapa alasan. Pertama Nabi Muhammad dulu pernah sholat berjamaah subuh. Kemudian setelah sholat ini dalam ruwayat Yazid bin Al-Aswad dalam kitab bab sholat berjamaah kitab bulu bulu marom. Nabi Muhammad pernah sholat subuh berjamaah selesai sholat subuh berjamaah Nabi Muhammad melihat ada dua orang laki-laki yang datang dan tidak ikut sholat bersama-bersama Nabi Muhammad. Lalu ditanya Nabi Muhammad kenapa ente budu anggah sholat? Ternyata dua orang ini sudah melaksanakan sholat subuh di rumahnya. Dan dia datang ke masjid di masjid sedang ada berjamaah tapi dia tidak sholat dengan alasan dia sudah selalu Nabi Muhammad mengatakan Kalau kalian melihat ada orang berjamaah di masjid walaupun kalian sudah sholat maka ikut sholat saja. Ikut sholat. Karena yang ini yang sholat berjamaah yang kedua ini adalah hukumnya jadi sunnah. Jadi sholat fardu yang di awal itu sholatnya fardu. Tapi kalau dia melakukan yang kedua itu hukumnya sunnah. Nabi Muhammad juga dalam sebuah riwayat pernah mengajukan kepada para sahabat untuk memberikan sedekah badan. Apa maksud sedekah badan? Yaitu ikut sholat berjamaah kepada laki-laki yang baru masuk masjid dan dia tidak ada teman untuk sholat berjamaah. Maka melihat para sahabat yang sudah sholat sedang berdikir Nabi Muhammad mengatakan Ada yang mau sedekah gak tuh? Ada orang baru masuk masjid gak punya teman, celinga-celingguk gak ada orang jemaah. Coba temenin. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi dibolehkan. Dan kita menemukan ada beberapa riwayat ternyata sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal misalnya. Dia sholat isya bersama Nabi Muhammad di masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya sahabat itu punya langgar, punya musolah, punya surau yang orang-orang sekitarnya. Itu sholat disitu. Dan beliau jadi imam lagi disitu. Jadi sholat isya-nya dua kali pertama bersama Nabi, kedua bersama orang sekitar rumahnya. Jadi sholat yang kedua kali, sholat wajib yang kedua kali dilakukan itu hukumnya sunnah. Begitu juga nih kepala keluarga. Kalau memang dia pengen sholat berjamaah di masjid, dia juga pengen berjamaah di rumah bersama anak istri. Begitu saja. Dia datang ke masjid di awal waktu, selesai sholat di masjid, dia datang ke rumah jadi imam lagi. Tidak ada masalah. Hanya saja memang ulama berselisih nih. Sholat apa saja yang boleh diulang untuk kedua kalinya. Kalau dalam pandangan madhab Imam Asyafi'i dan juga Imam Ahmad bin Ambal, seluruh sholat mutlak. Karena Nabi Muhammad mengatakan demikian. Nabi Muhammad tidak membatasi bahwa ini sholat A, B, dan C. Tapi seluruh sholat, kalau emang datang kedua ada jemaah, ikut saja tidak ada masalah. Jadi semua sholat dibolehkan. Zuhur boleh, asar boleh, maghrib, isya boleh, subuh juga boleh. Nah, hanya saja memang madhab Imam Abi Hanifah yang menyelisih. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat yang boleh diulang untuk kedua kali dan yang kedua itu hukumnya sunnah hanya tiga sholat. Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Subuh dan maghrib tidak boleh. Kenapa subuh tidak boleh? Ya ada larangan tidak boleh mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Kemudian maghrib kenapa tidak boleh? Maghrib itu kan ganjil tiga rokaan. Kalau dia sholat lagi maghrib tiga rokaan, jadi enam itu tidak ganjil lagi. Genap. Maka tidak sesuai dengan makna maghrib itu sendiri. Jadi, kalau madhab Imam Malik justru melihat mana yang lebih baik. Jadi, kalau dia pertama sholat berjamah, kemudian yang kedua sholat sendiri, maka tidak perlu diulang. Kenapa? Karena lebih baik yang pertama. Tapi kalau pertama sendiri, yang kedua berjamah, maka yang kedua itu yang lebih baik, dia boleh diulang. Terus semua sholat. Walaupun sholat maghrib dan juga sholat subuh. Itu dia tentang pertanyaan kedua. Terima kasih.